Kalau kita amati, memang kita melihat gerakan-gerakan Islam ini merosot dari sisi toleransi, kesiapan untuk menerima yang berbeda dan perbedaan, kesiapan untuk merangkul mereka yang di luar agama, dan semangat untuk merangkulnya, semangat untuk komprominya itu semakin mundur. Padahal kita tahu bahwa semangat-semangat itu adalah ciri kedewasaan dari organisasi ataupun gerakan. Sama seperti anak-anak kalau kita mau berikan ilustrasi. Anak-anak ini dia waktu kecil belum bisa ekspresi, besar sedikit, remaja mulai ekspresi lebay, berlebihan. Dari sisi atribut-atribut yang dipakainya dia ingin menunjukkan perbedaannya dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya, dengan lingkungan sekitarnya, mulailah pakai yang ekstrim gitu ya, pakai cincin, pakai atribut-atribut yang menunjukkan jati dirinya. Dalam rangka dia ingin mengatakan, ini loh, gue ada di sini, gue eksis. Padahal yang dewasa, yang sudah lebih dewasa dari dia, kakak-kakaknya, orang tuanya akan bilang, enggak perlu pakai cara itu, ada banyak cara lain untuk menunjukkan eksistensi. Enggak perlu menggunakan atribut-atribut yang begitu mencolok. Karena itu tidak menggambarkan siapa dirimu. Dan dengan kamu menunjukkan perbedaan, kamu enggak menjadi hebat. Kamu justru menjadi berbeda. Nah, dan inilah sayangnya yang menghinggapi sebagian gerakan Islam. Kalau ditanya kenapa, karena memang mereka baru merasakan alam demokrasi, kebebasan. Sehingga kebebasan ini memberi orang pilihan-pilihan, kan gitu. Dan hal itu tidak terjadi di zaman di era Orde Baru. Era Orde Baru dengan segala macam kebaikan dan keburukannya, itu memberi satu warna kepada bangsa ini. Yaitu warna Pancasila. Satu identitas, yaitu identitas Pancasila. Satu tujuan, yaitu pembangunan. Satu harapan, yaitu stabilitas. Ini semua orang punya kesadaran itu. Saya tidak bisa katakan semua-semua, tapi sebagian besar. Termasuk gerakan-gerakan Islam. Sehingga gerakan-gerakan Islam seperti yang sudah jauh lebih lama dari yang ada sekarang ini, yaitu Muhammadiyah dan NU. Dua-duanya ini merasa aman dengan identitas Pancasilanya. Datang reformasi 1998, yang kemudian berhasil menjatuhkan atau menumbangkan Orde Baru, inilah dianggap sebagai momentum untuk mengekspresikan diri bagi sebagian gerakan Islam. Maka ekspresinya, itu tadi saya bilang, lebay. Ekspresi yang tidak dewasa, yang kemudian berujung kepada intoleransi, menolak siapa saja yang berbeda, dan tidak cukup menolak siapa saja yang berbeda, tetapi mencari-cari perbedaan yang tidak terlihat perbedaannya pun dicari-cari. Enggak, ini sebenarnya mulai berbeda dari sisi ini, dari sisi ini, dan seterusnya. Artinya ini, kalau katanya orang Jawa ini, namanya golek molo. Cari masalah, cari gara-gara, dan begitu seterusnya. Untuk apa? Untuk menyatakan eksistensi dirinya. Nah, dan identitas dirinya. Akhirnya, politik yang berkembang di kalangan gerakan-gerakan Islam adalah politik identitas. Padahal, politik identitas itu berkontradiksi dengan politik sendiri. Karena politik itu harus berpijak pada kepentingan orang terbanyak. Politik itu haruslah merupakan kemaslahatan bersama. Bukan kemaslahatan golongan tertentu, atau apalagi golongan itu sangat kecil. Dan juga bukan kemaslahatan golongan kecil yang ingin mengatasnamakan golongan mayoritas. Enggak. Politik harus tentang kepentingan semua orang. Politik itu kalau boleh saya ilustrasikan, atau saya ambil, padanannya dalam Al-Quran, Politik itu adalah kalimatun sawak. Politik itu adalah sesuatu yang mempersatukan semua orang. Jangan sampai politik itu justru dipakai untuk memecah belah. Enggak. Politik itu tentang kesejahteraan. Pertama, keadilan. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Kesehatan. Kenyamanan hidup. Kedamaian. Stabilitas itu. Dan itu harapan semua orang. Entah agamanya apa, etniknya apa, warna kulitnya apa, latar belakang pendidikannya apa. Semua orang punya harapan seperti ini. Selamat menikmati.